Oke, selamat, ya lama nak ketemu Mas Aji ya. Iya, lama banget nak ketemu Mas. Berapa bulan? Eh, setahun ya. Setahun, Mas. Terakhir yang ketemu ngobrol itu di acara Pestri Pak Rindjani ya? Iya, eh bukan. Yang terakhir itu... Oh, Besiru? Bukan. Besiru. Besiru dateng gak, Mas? Dateng kan? Kalau terakhir itu, kayaknya pas bikin ini deh, apa namanya? N.S. Apa itu? Yang usaha buat usaha? N.I.B. N.I.B. Nomor indom berusaha. Pak Uzan, ya. Ya, setahun itu sih itu sih kita terakhir ketemu. Terus, kenal Mas Patul itu kayaknya dari KI ya? KI 2000... Kelas inspirasi dari itu. KI pertama. Oh, 2015 berarti? Iya, di Gunung Sari. Iya, di Gunung Sari waktu itu. Kemungkinan masih? Foto-fotonya kemungkinan. Masih. Iya, kita dulu tuh rutin ya promo tiap ini ya. Iya. Anaknya yang paling besar itu kan masukin. Di Gendong masih bayi dulu itu, inget saya. Terus dia ikut terus. Iya, dia ikut terus. Di Gendong sama Zaki itu fotonya kok gak salah. Masih saya, makanya karena dia ikut terus kan. Anggota paling muda dulu. Makanya sejak itu tuh kita jadinya ketemu-ketemu terus gitu. Kalau di Mataram itu circle-nya itu ya itu-itu aja. Iya, betul. Di kelas inspirasi, awalnya nih kita ketemu. Terus nanti tiba-tiba kita punya komunitas lain ketemu lagi. Ketemu lagi gitu. Iya, tanya ketemu. Iya, makanya dari dulu sebenarnya tuh saya pengen undang Mas Patul kesini. Iya, saya sudah beberapa kali. Cuma orangnya tuh sibuk banget gitu. Kayak semua, kayak ada di mana-mana dan tahu semua hal gitu. Iya kebetulan aja kan. Kadang banyak waktu rebahan. Pokoknya kalau saya posting aktif di Mesos tiduran. Berarti lagi rebahan. Lagi rebahan. Itu kuncinya. Lagi ngalir gitu. Hmm, lagi duduk gitu. Terus kan Mas Patul itu kita kenal selama ini kan jurnalis ya. Jurnalis, nah kalau dari jurnalis itu, waduh, butuh effort. Kita itu mengundang, mengomong tuh kayaknya. Kayaknya harus nyimbangi gimana gitu. Gak terbiasa lah ya, wawancara orang jurnalis. Iya, makanya aduh gitu. Nah, pasti teman-teman juga anak-anak generasi sekarang ya Mas. Yang di bawah-bawah kita tuh udah mulai kenal Mas Patul nih. Soalnya Mas Patul kan aktif nih di banyak tempat nih soalnya. Ya udah mulai jadi apa namanya, kayak pembicara juga. Setelah jadi jurnalis ya Mas ya. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih Mas sama Patul nih. Backgroundnya tuh seperti apa. Mas lahir dimana, sekolah, kuliah dimana gitu Mas. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh ya. Ini apa ya, dari mana bulannya. Oh iya saya lahir masa kecil ya, jadi saya ini. Masa kecil saya di Desa Loyok. Oh, Desa Loyok. Desa Loyok. Kampungnya teman saya tuh. Orang tua saya dua-duanya guru. Ibu saya guru, bapak saya guru. Karena bapak saya ibu saya guru. Di sekolah yang berbeda tentu nanti kan kalau saya sekolah ikut salah satu di antaranya. Kalau saya kelas satu, karena menunggu pulang lama. Akhirnya saya sekolah di tempat yang tidak mengajar bapak dan ibu saya. Oke, itu mau sendiri atau emang? Enggak, enggak tahu juga seorang tua aja. Karena ternyata baru sadar setelah dewasa ternyata spesial gampang dititip di nenek. Karena kebetulan sekolah itu di depan rumah nenek kan. Jadi kalau pulang sekolah ya udah ke rumah nenek. Jadi nanti sampai siang saya main, baru bapak pulang sekolah satu jalur kan. Iya, iya. Nanti kalau di rumah juga ikut sama ibu juga kan pulang juga enggak. Ibu harus dia nunggu pulang sekolah dulu kan. Lama kan. Ya akhirnya itu sih sebenarnya. Akhirnya saya pernah nanya kan dulu sekolah saya di rungkang. Saya tinggal di Loyok sekolahnya di rungkang. Itu berapa aja mas? Ya enggak terlalu jauh sih sebenarnya. Jalan kaki masih bisa jalan kaki. Kalau jalan kaki ya 20 menit lah kan dari rumah. Ya zaman dulu mah, sejuk ya. Sejuk, makanya saya bisa dua logat yang berbeda di alih. Loyok dengan rumah kan berbeda di alihnya. Terus sedekat itu. Iya kan deket itu. Di atas di sungai makanya saya bisa dibuat di alih itu. Terus di situ. Terus tamat SD saya sekolah di Senawiyah Kota Raja. Iya. Dari Loyok ke Kota Raja itu jalan kaki biasanya. Lumayan lah sekitar 4 kilo kan. Tapi karena dulu zaman itu kayaknya jalan kaki biasa aja ya. Jalan kaki biasa aja dulu. Ya lewat sumai, lewat sawah. Apalagi rame-rame juga kan. Nanti pulang sekolah kita mandi di sungai dulu. Nah baru. Iya bener-bener nangkap ikan dulu. Senawiyah pindah ke. Bukan pindah rumah gitu. Pindah rumah di yang sekarang Desa Gelora namanya kan. SMA 1 Sikur. Masih Sikur? Sikur baru abis SMA itu. Saya pikir selong mas. SMA Sikur deket rumah lagi kan. Mas Sikur deket rumah. Dulu pengen sih sekolahnya jauh. Tapi orang-orang bilang ada di sini aja deket kan. Karena kalau sekolah jauh juga kan. Ya harus mikir. Harus mikir. Tepat tinggal lagi. Transportasi. Transportasi kan. Kok bahaya sih anak-anak. Akhirnya sekolah jadi ke situ aja sih. Ya ada hikmahnya juga sih. Akhirnya banyak kenal teman-teman saya. SD, Senawiyah, SMA itu masih saya kan berempat bersaudara. Mas Patul yang ke? Anak pertama. Jadi saya deket jarak dengan adik saya yang kedua itu deket sekali. Terus agak jauh. Jadi semasa saya sekolah SMA. Ketemu sudah berempat saudara kita. Maka saya jarang di rumah akhirnya. Lu kan tahu lah perumahan apa? Perumahan dinas guru kan. Di kampung yang padat. Jadi saya jarang di rumah memang sudah kecil. Pertama tadi sekolah. Sudah di tempat yang berbeda SD. Dan saya ingat sekali. Saya kelas 1 SD sudah berkem pramuka. Oh iya. Saya lihat foto yang aktif pramuka ya. Saya kelas 1 SD orang sudah apa namanya. Yang dulu kan kalau kemang pramuka ke luar itu yang kelas 4. Yang minimal kas 4. Saya kelas 1 sendiri paling kecil kan. Saya makanya menjadi apa istilahnya ya. Menjadi pengalaman yang saya selalu ingat itu. Sampai sekarang saya masih ingat detail dimana saya berkemah itu. Di belakang kantor Ciamarsikur. Ada sawah. Terus di situ kita bikin masa-masa. Itu di belakang kantor Ciamarsikur. Jadi saya akan mengingat itu terus kemah pertama itu. Dan saya mengingat teman pertama itu namun Supriyadi. Dia pelontos tapi sekarang dapat ketemu sama orangnya ya. Oh itu dia kelas 1 SD kan. Kelas 1 SD kan. Jadi teman pertama saya SD itu namanya Supriyadi. Ikut sama-sama ikut pramuka. Tapi habis itu saya kehilangan kontak lah. Jadi sampai SMA itu tetap pramuka? Ikut pramuka, ikut saya ikut PMR juga. Saya pramuka, PMR, ikut di OSIS. Setelah saya pernah ikut OSIS. Waduh aktif banget. Terus ikut di kelompok-kelompok apa namanya? Kayak dulu namanya LPIR kan. Lomba. Kira. Kira. Berapa kali saya ikut lomba. Pernah ikut juara si tiket kabupaten. Provinsi juga pernah. Lomba Cerah Ciamarsikur. Cuma memang saya sejak kecil itu memang tidak. Tidak berbakat di seni. Oh iya iya. Tapi seneng saya nonton itu. Tapi tidak berbakat. Makanya sekarang kalau main gitar. Penikmat berarti penikmat. Jadi saya nggak aneh seni ya. Disclaimer itu. Emang mas SMA itu mas nggak ada gitu teman-teman ngajak ini nakal gitu-gitu. Ya sama itu bolos. Biasalah itu kan. Apalagi saya sekolahnya juga nggak jauh kan. Dari orang tua. Mulai dari SD. Terus Anda Wiah. Itu kan agak jauh dari rumah. Jadi biasa lah kita bolos. Mungkin karena aktif-aktif itu di kegiatan itu juga kali ya. Jadi nggak kepikiran. Bukan apa ya. Ngelempar mangga orang. Padahal bisa kita manjat ya. Enak sekali ngelempar. Iya ya. Iya bener-bener bisa manjat tapi ngeliat sekali. Pernah kita bolos. Bolosnya sembunyi mandi di sungai. Itu aja ya kena kalah-kena kalahan kecil lah kan. Seru ya. Tapi walaupun itu saya tetap belajar lah dulu. Makanya saya sejak kelas. Sejak SD sampai SMA saya selalu jurnal satu dulu. Dulu cita-citanya apa mas? Nah kalau cita-cita saya berubah-berubah ya. Tapi waktu SD. Maksudnya gini ya. Kita berubah-ubah tergantung dengan siapa kita berinteraksi. Nah makanya itu pentingnya kenapa di usia kita yang sekarang ini. Kita perlu bertemu sama anak-anak untuk menginspirasi. Misalnya gini. Ya betul. Waktu SD itu saya ketemu dengan. Waktu SD ya ketemu dengan kakak-kakak yang KKN atau PKL lah mungkin. Ya ya. Nah itu kalau dia perawat. Woy pengen diri perawat semua. Terus kedua tentara. Woy ikut kita menjadi tentara. Tapi yang saya ingat dulu. Ada kakak-kakak yang pertanian. Saya suka sekali dengan pertanian. Iya ya. Nah saya dulu bercerita-cerita. Menjadi apa? Bukan jadi apa? Menjadi peneliti dan petani. Menarik sekali. Oh iya. Ingat tuh dari SMK PP Mataram kalau nggak salah. Sekarang jadinya ya. Yang jadi SMK berapa sekarang. Nah. Jadi dia sekolah. Dia ada kegiatan dulu mungkin dia umur SMA mereka kan. Udah dia ajar kita cara apa namanya. Menyetek buah. Menyetek pohon. Nyangko itu. Dan itu pulang-pulang. Saya biasanya nyangko itu. Saya coba semua pohon-pohon di rumah. Kakek kan. Saya cangkok semua. Saya setek semua gitu. Karena menarik itu kan. Pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Yang berhubungan dengan dunia tumbuhan saat itu. Sejak SD. Nah akhirnya. Pas ke Senewiah. Ya karena Senewiah. Berubah lagi. Pas SMA juga berubah lagi. Apalagi. Ingat ya. Zaman saya SMA itu tinggal SMA di kampung. Nggak ada internet. Nggak ada komputer. Jadi kita sangat terbatas informasi. Makanya tadi. Apa yang kita inginkan dulu itu. Ya sesuai dengan. Apa yang kita lihat gitu ya. Hal-hal baru biasanya itu. Hal-hal baru. Tapi kan SMA itu kan. Mudah-mudahan banyak bahan bacaan kan. Banyak buku. Terus ada majalah. Jadi saya dulu. Bermimpi itu. Bercerita ingin jadi petualang dulu. Pokoknya saya baca dulu. Apalagi. Apa namanya. Yang majalah-majalah nasional geografi. Iya. Horison. Terus majalah nasional geografi. Pokoknya majalah yang cerita-cerita tentang luar angkasa. Wah jadi kayaknya enak jadi petualang. Jadi saya dulu bercerita jadi petualang loh. Pokoknya petualang gitu ya. Akhirnya. Ketika mau SMA itu. Saya berpikir ya. Kuliah itu saya harus kuliah keluar daerah gitu. Nggak peduli mau kuliah dimana. Mau diurusan apa gitu kan. Berarti akhirnya pada waktu itu. Kuliah ke Makassar itu emang nggak ini ya. Emang expectnya mau keluar daerah pokoknya gitu. Saya dulu daftar dulu di Jogja. Saya daftar di Medan. Oh gila. Memang. Karena jauh. Bagus jauh ini Makassar. Tapi orang tua pertimbangan jauh terlalu jauh ini. Akhirnya. Karena di Makassar itu di Unhas kan banyak. Ada sudah ada senior. Kelas yang kuliah di sana. Terus ada. Ya orang. Sama-sama kan orang tua juga punya temen. Anaknya juga kuliah di sana. Jadi yuk sana aja nanti ada temennya. Itu aja pertimbangan. Dan saya saat itu. Ya nggak anu juga sih. Nggak kenal juga ya gimana. Nggak kenal. Terus nggak ada kepikiran harus ngambil jurusan apa. Pokoknya kuliah aja dulu gitu. Akhirnya saya masuk dulu. Namanya petualang ya. Kesehatan masyarakat gitu. Ya udah ada bayangan saya. Fakultas kesehatan masyarakat seperti apa. SKM terlihat kan. Cuma saya taunya kan. Kalau dokter tahu lah kan. Tapi dulu dokter saya nggak ada kepikiran untuk jadi dokter. Nggak ada kepikiran untuk kerja di bidang kesehatan. Pokoknya taunya kuliah keluar ingin menjadi petualang gitu kan. Tapi karena hasil jurusan IPA. Yaudah Mas itu aja. Dan menang debat sama orang tua ini. Ini udah. Yang penting kuliah keluar. Yang penting dikasih gitu. Ya. Akhirnya kuliah di sana jadinya. Di UNHAS ya kan. Iya. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan kerennya Mas Patul. Di sana itu juga nggak diem gitu. Ya di Makassar gimana ya. Juga punya aktivitas yang sangat kurangnya. Karena saya sudah sering ikut kegiatan di. Apa namanya. Di Lombok. Pramuka ikut PMR. Jadi sebelum saya daftar ke kampus. Saya daftar di KSR PMI. Ingat saya begitu. Padahal belum. Belum saya masuk kuliah itu. Terus ada tulisan apa namanya. KSR. Kayaknya ini. Karena kan tadi pengalaman. KSR ya. Waktu SMA kan PMR kan. Sering ikut lomba di UNRAM. Di Hamdan Wadi. Oh iya. Di NUW biasanya. Eh di Wynn biasanya yang besar itu. Oh iya. Dulu saya UNRAM. Dulu Loket Praja kalau namanya. Iya Loket Praja. Saya pernah ikut. Saya pernah juara juga dulu itu. Mantap. Akhirnya itu udah. Di sana jadinya KSR. Padahal itu saya belum masuk kampus. Belum. Belum pasti diterima juga. Karena. Udah terima sih. Kalau udah di UNRAM. Tinggal daftar ulang ya. Daftar ulang. Tapi kan belum masuk perkulihan. Belum masuk. Udah. Wih KSR. Hanya kesana. Di apa nih. Kok bisa. Ya udah. Karena kebetulan. Pas saya tinggal pertama itu. Kos temen itu. Yang dari Lombok Timur. Dia kan banyak. Temen kosnya itu. Anak KSR juga kan. Oke. Dan ternyata. Ketemulah sama. Yang tadi di KSR. Ternyata dia senior juga di kampus gitu. Luar biasa. Hanya. Organisasi yang saya masukin pertama di. UNRAM itu ya. KSR itu ya. Sebelum saya menjadi. Masuk. Menjadi mahasiswa itu. Belum datar ulang mahasiswa itu. Terus udah kesana main. Belum kuliah udah. Belum kesana itu. Udah. Udah cikal bakal jadi senior sih. Di sana jadinya. Masuk di KSR. Terus di. Di pertengahan-pertengahan jalan. Ya saya masuk HMI. Kan menarik kan. Jadi kan. Dunia mahasiswa kan. Sangat dinamis lah kan. Ya apa namanya. Kemampuan debat. Kemampuan ngomong. Nulis. Jadinya kan. Diskusi. Jadinya kan. Terasa. Saya banyak belajar diskusi. Makin banyak membaca itu. Ketika di HMI kan. Kalau dituntut membaca buku yang berat-berat lah kan. Berarti Mas Fatul itu orangnya nggak mau ya. Yang terikat-terikat gitu ya. Tapi saya tetap konsisten di KSR kan. Ya. Maksudnya. Penderawal kan mau jadi petualang nih. Terus kuliah juga. Pokoknya harus keluar gitu. Ya harus keluar. Terus selesai kuliah. Akhirnya memilih pekerjaan yang kira-kira. Kalau saya ngeliat ya. Jurnalis. Jadi kan bisa lebih luas gitu. Mau ngapain. Mau nulis. Mau kepikiran. Nah kalau pekerjaan dulu kan. Pokoknya di. Kan ada. Kan masa-masa galuh kita. Kuliah itu di masa-masa semester akhir kan. Iya. Jadi semester. Umur-umur. Semester 6. Umur-umur kita. 25-an itu. Eh 19, 20. 20-an lah itu. Iya 20-an ya. 20 ke atas lah. Jadi masa-masa galuh. Makanya saya dulu. Apa namanya. Mas yang ngapain. Kalau ingat ya. Persis saya. Kalau saya jadi. Kuliah FKM. Pasti saya jadi serjana kesehatan. Udah pasti kan. Pilihannya mau kerja di puskesmas. Kerja di rumah sakit. Malahan dulu kan. Udah ada tawaran. Ada tawaran. Dari senior-senior. Ayo nanti kalau selesai. Nanti kesini. Oh iya deh. Tapi hanya saya pengen. Pengen juga nyari kan. Apalagi kan di masa-masa akhir saya kuliah itu. Saya aktif bertemu dengan teman-teman yang bergiat di kegiatan literasi. Ya. Oh di sana ya. Itu yang ada namanya Ininawa. Itulah Aan Mansur juga sekarang kan. Ya saya mau tidak. Ya harus akuin. Saya banyak belajar di teman-teman sana. Dan makin. Iya. Makin sering. Walaupun di kampus. Di apa namanya. Di KSR. Di HMI. Di BEM juga. Di Himpunan. Saya pilih Ketua Himpunan Mahasiswa Setelah Lingkungan kan. Di jurusan saya. Cuma. Banyak fokus itu ketika. Di teman-teman Ininawa. Banyak belajar tentang. Sering aksi nggak mas di sana dulu. Ada yang. Saya sering ikut aksi itu. Kayaknya 1 sampai 4 aja kayaknya. Kalau habis itu udah. Udah. Udah ngelamang-ngelamang lah kan. Udah ngelamang-ngelamang kegiatan. Di mana mana ada ya. Nah di situlah. Di masa-masa galau itulah. Dulu hampir saya galau. Eh pengen. Saya masuk ke Sastra kan. Saya senang Sastra. Ya udah selesaikan aja ini kan. Di sana lah. Udah di akhir mau pindah jurusan itu gimana dulu. Udah saya tulis-tulis aja kegalauan itu. Makanya dulu. Apa namanya saya catat semua kan. Iya. Nah ini kerennya Mas Patul dia. Journalingnya tuh bagus. Iya. Jadi sampai sekarang tuh masih ada. Masih semua. Masih simpan. Masih simpan. Masih dulu daftaran belanjaan saya tuh masih. Wah gila. Saya simpan satu buku itunya waktu itu. Yang lain kan banyak. Karena sering pindah kan. Hilang-hilang. Pindah. Hanya ada beberapa buku yang masih simpan. Di situ ada catatan. Apa yang saya beli hari ini. Iya itu banget. Saya lihat. Wah gila sih ini. Dan ada betul juga tadi kan. Betul udah bilang. Apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya kita catat. Dan memang kita tidak tahu. Beberapa tahun kemudian. Dia akan realisasi. Misalkan. Dulu waktu tahun 2005. Itu saya catat. Saya ingin bikin komunitas literasi. Sampai namanya. Saya tulis dulu namanya ini. Namanya ini. Jadi gimana ceritanya. Waktu itu udah kepikiran bikin itu. Iya kepikiran. Sudah gitu kan. Kepikiran kayaknya. Apa namanya. Masa. Nanti kan udah tahu kan. Tadi kalau jadi FKM. Kerja di puskesmas. Atau rumah sakit. Udah dipetakan berarti dari dulu ya. Ya udah datar-datar aja. Pekerja rutinitas ini. Apalagi kan sering. Saya kan PKL kan. PKL itu kan sering bertemu dengan alumni FKM. Kelihatnya. Kurang tantangan lah. Model-modelnya gitu. Harus punya aktivitas. Selain pekerjaan kan. Jadi saya. Tulis itu. Aktivitas. Bukan pekerjaan dulu. Bikin komunitas literasi. Jadi saya susun dulu. Apa namanya. Nama-nama. Saya susun konsepnya seperti apa. Bikin pelatihan-pelatihan. Bikin pemberian UMKM. Masih catatannya itu. Original. 2005 itu. Itu berapa tahun kemudian. Dan tuh. Dan akhirnya itu dah kan. Tetetetet. Selesai kuliah. Saya selesai kuliah. Kayaknya deh. Saya wisuda itu. Tanggal. Berapa saya wisuda. Tanggal 24 Desember. Kayaknya saya wisuda. Tanggal 24 Desember. Saya wisuda. 2006. 2006 lagi. Tanggal 26 Desember. Saya harus berkegiatan. Luar biasa. Ya. Dan kegiatannya dilombok dulu. Jadi. Dulu kan pernah kita bikin. Baksos kesehatan namanya. Jadi kita datang. Jadi sebelum ada istilah. Zaman sekarang. Traveling. Sambil mengambil itu. Kita tahun 2003 udah bikin. Jadi dulu mahasiswa. Kedokteran. Kedokteran gigi. Terus FKM. Pokoknya mahasiswa kesehatan. Di UNHAS. Kita bawa ke Lombok. Sambil liburan. Sambil pengobatan. Sambil penggiatan sosial. Sambil penggiatan sosial gitu ya. Makanya. Saya ingin penggiatan di Pelangan. Iya. Pelangan. Pelangan tahun 2003. Seperti apa. Iya betul. Dan saya kesana dulu. Dipanul dulu. Mengurus dari Makassar. Saya kesana. Pelangan. Terus. Apa namanya. Lemok Tengah. Di daerah. Ganti. Kampungnya Mati Maling namanya. Mati Maling ya. Tempat kejadian kemarin. Begal yang. Apa. Dia membegal orang. Akhirnya begalnya kalah. Di situ. Di Ganti. Terus bikin di Narmada. Muncur sepakat ganti. Bikin di Tete Batu. Bikin kegiatan. Nah Tete Batu. Nah 2003. Dan kebanyakan sekarang Tete Batu ya. 2003. Akhirnya 2006 itu ada kegiatan lagi. Tapi saat itu. Karena saya punya pengalaman. Keliling-keliling dulu. Ayudah. Teman-teman. Ulang dulu lah. Kelompok bantu lagi nih. Laksakan baru. Sudah ini. Udah apa-apa dah. Pertama kali saya naik pesawat. Oh berarti berangkat tuh naik ini. Dari. Pokoknya selama ini saya naik pesawat. Pokoknya 2006 itu. Udah. Udah. Karena teman-teman. Panitia butuh. Saya bantu disini. Dan gak ada kapal saat itu. Kan belum ada jadwalnya. Udah. Naik pesawat aja. Udah. Saya naik pesawat dari Makassar ke Lombok. Jadi. Tengah 2 hari setelah itu. Habis sudah itu. Saya ngurus kegiatan. Full di Lombok itu. Ingat ya dulu. Ke Narmada. Ke Pondok Pesantren. Tenggur Hasan Ain. Nah disana saya kenal beliau. Ya. Tenggur Hasan Ain. Saya kenal beliau. Terus di daerah Gerupuk. Gerupuk yang Lombok Tengah. Terus di. Di mana lagi. Di Lombok Timur. Di Lembah Hijau. Di situ saya kenal. Selamat. Nah jadi. Itu lah udah. Jadi sebelum saya selesai. Kuliah itu. Udah sering. Udah bikin kegiatan di Lombok. Dan itu selama. Cepatnya 2 kali yang besar. 2003. Sama 2006. Banyak sekali energinya mas. Liling-liling lah dulu. Saya kot dari motor dulu kan. Oh. Dari ujung pukul ujung istilahnya kan. Gila. Jadi. Setelah itu tuh. Galau gak mas. Milih kerjaan itu. Belum saya dulu kan. Karena saya baru. Eh masih cap kan. Ijasa belum keluar juga dulu kan. Ya udah selesai kegiatan Baksos itu. Saya belum. Berarti masih menikmati. Gak ada kepikiran. Tinggal di Lombok dulu. Oh gitu. Jadi kepikiran. Saya mau balik ke Makassar. Saya ke Kalimantan dulu kan. Karena sudah ada beberapa senior. Kalimantan ngajak. Oke dah. Kalimantan. Ada ngajak yang di Selawesi. Kalian Selawesi Barat juga kan. Teman-teman. Yaudah. Jadi barang-barang saya masih di Makassar. Perjalanannya 2007. Nah pas 2007 itu ada apa-apa aja. Ada. Oh saya balik ke Makassar dulu. Balik ke Makassar dulu. Burus-burus ijasa. Balik lagi ke sini ya. Pengen apa sih ya. Pengen. Pengen tenang. Dulu kan selesai kuliah. Kecang sekali berkegiatan. Iya. Iya sih. Apa itu. Terus langsung saya diajak kegiatan dulu. Keliling Pulau Jawa juga dulu. 2007 itu. Gila. Belum ada sekadar orang-orang di Lombok. Kecuali yang teman-teman Baksos. 2007 itu. Terus nah. Pas mau balik ke Makassar. Ada bukaan dulu. Untuk. Apa namanya. Riskesdas. Riset kesehatan dasar. Riset kesehatan dasar itu. Yang untuk. Apa namanya. Kita survei untuk. Kesehatan lah. Apa namanya. Cukup panjang lah. Sebulanan kayak dulu itu. Langsung pekerjaan. Langsung pekerjaan. Lakoni di sini. Tapi itu masih berhubungan sama jurusan kuliahnya. Masih dulu ya. Belum kepikiran kerja. Pasti kesehatan dulu. Saat itu saya udah daftar dulu. Saya daftar. Ke NGO-NGO kan. Ada yang tahap wawancara. Ada tapi 2007 itu. Di masa. Apa namanya. Senggang itu. Kan ada. Udah mulai saya kerja juga kan. Nah. Muncullah dulu. Ide-ide yang saya tulis. Kita bikin. Apa. Satu persatu. Realisasikan. Iya. Jadi yang pertama kita bikin itu. Dulu. Bikin perpustakaan. Di desa Tete Batu. Tete Batu. Iya. Sama Salman. Namanya teman saya. Dia seperti taris kain di sekarang. Dia di kelas saya. Dulu. SMA kan. Di kelas SMA. Ketika saya pulang kuliah. Dia masih. Kuliah. Udah. Kita bikin aja kayak gini. Kita bikin program. Sekolah para petualang namanya. Wih. Itu. Bulan April 2007. Ingat tak ya. Bulan April 2007. 2007. Kita udah. Kita bikin. Tempat baca gitu. Di rumahnya Salman. Di rumah saya kan. Jadi. Buku saya kan cukup banyak dulu. Saya taruh di rumah sebagian. Di rumahnya Salman sebagian. Kita bikin program. Program apa namanya. Program. Untuk anak muda. Anak sekolah dulu. Anak SMA. Kita. Life skill. Jadi kita ajar dia. Menulis. Terus. Kalau foto kan belum saat itu. Masih mahal. Masih mahal kamera ya. Iya betul. Jadi menulis. Terus kita bikin program. Transact Walk namanya. Jadi memetakkan desa. Pakai petak. Kita bikin sendiri. Terus bikin camping-camping. Jadi bikin diskusi bedah buku. Udah kita bikin dah itu. Daun 2007. Mulai April itu. Itu berkembang. Berkembang. Terus. Nah disitu lah saya kontak. Dengan budayaan-budayaan senior di Lombok. Kayak Al-Mahrum Ahmad Jede. Pak Jarlulit Arzaki. Pak. Apa namanya. Pak Muhammad Yamin. Terus Pak Musdiawan. Pak Musdiawan. Ya itu. Pak Musdiawan itu. Orang-orang senior-senior kan. Nah kenalnya lewat situ dulu. Jadi ada seminar tentang kebudayaan di Lombok Timur. Dan Pak Mugni. Pak Mugni yang pernah jadi Karispar. Karena saya kenal beliau sejak 2003 tadi. Dia ajak. Ayo ketemu-ketemu. Ketemu Mbak Yuli. Pak Sapuan. Namanya teman-teman. Itu lah. Kemudian menjadi circle pertama. Iya. Circle pertama di luar teman kuliah lah kan. Itu lah circle pertama. Ya kenal orang-orang di Mataram lah. Setelah itu lebih luas lagi. Baru lebih luas lagi. Nah itu lah. Ya akhirnya ketika itu kan. Ya selesai kontrak. Selesai kontrak saya di kesehatan itu lah. Galo. Mulai di situ lah. Mulai galonya kan. Boleh kerja apa sekarang. Sudah daftar di NGO. Pernah dulu di Anok. Ayo ke rumah sakit ini ada. Aduh kayaknya enggak. Ada rumah sakit dulu saya bilang kan. Belum kepikiran aja saat itu kan. Langsung diam nanti hidupnya. Pengen mau keluar aja dulu. Akhirnya dulu. Karena tadi bergaul sama budaya-budayawan senior itu. Udah kemana aja. Nanti kamu cari. Apa namanya. Di NGO besar. Atau kamu jadi wartawan aja. Biar kenal orang. Nah. Ingat saya dulu Pak. Al-Mahrum Ahmad JD. Jurur saya. Kamu daftar di Lombok Post aja. Iya iya iya. Dia lah nyuruh anak dulu. Jurur saya. Oh iya udah. Daftar lah di Lombok Post. Saya belum punya. Waktu kuliah saya enggak punya pengalaman jurnalis ya. Enggak pernah masuk PS kampus. Tapi kalau nulis sudah sering saya nulis kan. Saya nulis artikel.